Keluarga Abu Obaid terpaksa meninggalkan rumahnya setelah Israel mengintensifkan serangan melawan kelompok Hamas dan memerintahkan warga untuk menuju ke selatan Gaza. Keluarga Abu Obaid merupakan satu dari 2,3 juta penduduk Gaza yang terpaksa meninggalkan rumahnya di utara jalur Gaza untuk mencari tempat yang lebih aman. Mereka meninggalkan tempat tinggalnya hanya membawa barang seadanya. Pengapungan Israel di Gaza telah memutus pasukan bantuan yang mengancam terjadinya kelaparan masal serta serangan penyakit. Keluarga Abu Obaid pun mencari pelindungan di wilayah Rafah. Mereka kini tinggal di sebuah panti asuhan. Mereka kini ingin paksa mencari pelindungan di wilayah Rafah. Mereka mencari pelindungan peringkatan 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 peringkatan. Mereka kisah itu yang baik diarikan atau merupakan sampah di wilayah ini. Dan penggunaan berkembang seperti seorang yang berjual yang berkembangnya di wilayah-wilayah. Dan memperbaiki pelindungan peringkatan reposotzatnya. Di selat-selat keseharian dalam berjuang memenuhi kebutuhan hidup mereka, keluarga Bu Obaid mencoba merawat tanaman. Menurutnya, kondisi tanaman yang dirawat sama dengan keluarganya saat ini yang membutuhkan perawatan. Yang meyakini, jika tanaman itu selamat, Tuhan pun akan memberikan keselamatan pada keluarganya. Sampai saat ini, Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza untuk memusnahkan Hamas. Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan, sejak serangan militer Israel dua bulan lalu, setidaknya 17.700 orang dilaporkan tewas. Ribuan lainnya hilang dan diperkirakan tewas di bawah reruntuhan.